Sebelum kita lanjutkan video ini Lebih baik kalian cek jenela kalian Kalian cek pintu kamar kalian Kalian cek di bawah kolong tempat tidur kalian Pastikan semua sudah tertutup Dan pastikan kalian benar-benar sendirian Atau kalau kalian bersama teman kalian Pastikan itu benar-benar Teman kalian Dan tidak ada orang lain lagi Atau makhluk lain Oke Selamat datang di Rogi Story Sekarang Jam Sebelas Lebih lima Kenapa kok aku bikin video ini malam-malam Karena Rogi Story ini kan Sedikit horror ya Sedikit loh Jadi Sensasi atau moodnya itu lebih terasa Kalau malam hari Beda kalau siang hari Meskipun Cahayanya bagus Tapi Rasa moodnya itu Tidak ada Jadi lebih enak malam hari Tapi Itu semua tergantung dari kalian sih Kalian merasakan video ini horror Atau kalian merasakan video ini biasa saja Itu tergantung dari kalian sendiri Aku cuma bisa Mencoba untuk Berusaha menghibur kalian Lewat video-video ini Oke Sekarang Aku mau Ngebahas Tentang sebuah lagu Lagu ini Cukup dikenal oleh masyarakat Kan lagu ini Dibuat cukup lama sekali Mungkin ya Aku Nggak tahu pasti sih Kapan lagu ini dibuat Mungkin Lagu ini Lebih tua dari aku Aku belum lahir Mungkin lagu ini sudah ada Jadi lagu ini legendaris banget Lagu ini Dikenal oleh masyarakat Sebagai lagu Pemanggil hantu Atau Pengundang setak Dan banyak dari masyarakat yang Takut mendengarkan lagu ini Di malam hari Apalagi sendirian Aku sih Belum Apa ya Belum mempercayai tentang semua itu Karena aku belum menemukan fakta Kalau lagu ini memang Memanggil hantu Jadi aku belum terlalu percaya Jadi lagu ini tuh Mempunyai Banyak misteri Yang orang lain pun Belum Tahu Kepastiannya Dari itu Aku makin penasaran Tentang lagu ini Jadi aku mencari info Searching Membaca banyak artikel Dan Aku Punya kesimpulan Lagu ini adalah lagu Lengsir wangi Kalian pasti tahu lagu ini Atau bahkan Kalian belum tahu Tentang lagu ini Sama sekali Dan kalian Belum pernah Mendengarkan lagu ini Mungkin Tapi kebanyakan sih Menurutku Kalian pasti Pernah tahu lagu ini Karena lagu ini pernah Homing Atau Istilahnya Pernah dikenal Banyak orang Di tahun yang lebih modern Kayak sekarang Meskipun lagu ini Itu lagu Lagu tua Lagu ini Banyak dikenal oleh masyarakat Karena Pernah Menjadi sebuah Backzone Dari sebuah film Yaitu Film yang Bergenre horror Mungkin dari kalian Banyak yang tahu Tentang filmnya juga Tapi Aku sih belum Pernah nonton filmnya Aku cuma tahu judulnya Atau Kalau nonton sih Belum pernah Nonton film ini Maksudnya Ya Lagu ini pernah Dipakai Sepak Backzone Film Horror Yang berjudul Kuntil Anak Dari judulnya Saja Lagu ini Sudah Horror Jadi Dari Awalnya Saja Banyak orang Yang sudah Menyimpulkan Kalau Lagu ini Lagu Horror Kenapa Lagu ini Dipilih Sepak Backzone Film Kuntil Anak Ini Belum ada Yang tahu Alasannya Kenapa Apa Mungkin Karena Liriknya Atau Karena Maknanya Atau Karena Musiknya Belum Ada Yang Tau Aku Pernah Mendengarkan Lagu Ini Kalau Kalau Musiknya Memang Kental Dengan Jawa Banget Dan Bahasanya Juga Bahasa Jawa Jadi Musiknya Tapi Lebih Lebih ke Pengantar Tidur Dan Di dalam Lirik ini Ada Doa-doa Tersendiri Untuk kita Agar Dijauhkan Dari Makhluk-makhluk Yang Tidak Kita Inginkan Jadi Saat Lagu ini Dipakai Backzone Dalam Sebuah Film Kuntil Anak Tadi Ada Lirik-lirik Yang Diubah Dan Maknanya Berbeda Jadi Seolah-olah Lagu ini Itu Lagu yang Menyeramkan Padahal Perlu kalian Tahu Bahwa Lagu ini Yang Menciptakan Adalah Sunan Kalijaga Dan Lagu ini Booming Pada Jamannya Mungkin Kalau Sunan Kalijaga Masih Dalam Jaman Kerajaan-kerajaan Dan mungkin Aku Ya gak mungkin Memang Kayaknya Aku belum Lahir Pada Jaman Itu Jadi Apa Alasan Buat Kita Menganggap Lagu ini Menyeramkan Memang Aku Belum Pernah Mencoba Mendengarkan Lagu ini Sendirian Di malam hari Ya mungkin Cuma di video ini Aja Aku Sendirian Di ruangan ini Dan Aku Bercerita Sendiri Dan Mendengarkan Lagu ini Sendiri Kalau Kalau Kalian Penasaran Kalian Boleh Coba Tapi Kalau ada Apa-apa Aku Gak Tahu Ya Karena Aku Disini Sekarang Masih Aman-aman Saja Dan Gak Ada Apa-apa Jadi Kalau Aku Mempunyai Kesimpulan Bahwa Lagu ini Sebenarnya Bukanlah lagu yang Menyeramkan Melainkan lagu Pengantar tidur Dan Ada doa-doa Dalam Makna lagu ini Karena Itu Aku Menyeramkan Dari kalian Ya Gak Perlulah Kalian Takut Dengan lagu ini Jadi Setelah Kalian Menonton Video ini Gimana Apa Kalian Masih Berani Mendengarkan Lagu Yang Serongi Pada Malam Hari Sendirian Oke Kalau Kalian Suka Dengan Video ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Agar Aku Lebih Semangat Lagi Untuk Membuat Video Seperti Ini Dan Lebih Semangat Lagi Untuk Berkarya Dan Menghibur Kalian Semua Sampai Ketemu Di video Selanjutnya Bye Bye